Inilah kisah kubah masjid sering hancur dihantam petir karena uang untuk membangun masjid dari hasil haram. Bagaimana jalannya kisah nyata ini? Simak ulasan berikut ini. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir kota, terdapat sebuah masjid megah yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Masjid tersebut dibangun dengan kubah emas yang bersinar terang, menarik perhatian siapa saja yang melintas. Namun, ada satu hal yang membuat penduduk desa khawatir. Kubah masjid tersebut seringkali hancur dihantam petir. Meski langit cerah sekalipun, penduduk desa tak habis pikir mengapa hal itu bisa terjadi. Mereka sudah memanggil ahli bangunan dan ahli cuaca untuk mencari tahu penyebabnya. Berbagai upaya perbaikan dan penguatan kubah dilakukan. Namun petir tetap saja sering menyambar dan menghancurkan kubah masjid. Pada suatu malam, seorang tokoh agama desa, Ustaz Hamid, bermimpi bertemu dengan seorang pria tua berjanggut putih yang penuh wibawa. Dalam mimpinya, pria tua itu berkata, Uang yang digunakan untuk membangun masjid ini berasal dari sumber yang tidak halal. Karena itu, Tuhan menunjukkan ketidaksenangannya dengan menghancurkan kubah masjid ini berulang kali. Ketika terbangun, Ustaz Hamid merasa bingung dan gundah. Ia memutuskan untuk menyelidiki sumber dana pembangunan masjid tersebut. Setelah beberapa hari mencari informasi, akhirnya Ustaz Hamid mengetahui bahwa sebagian besar dana pembangunan masjid berasal dari seorang dermawan kaya, Pak Ridwan. Pak Ridwan dikenal sebagai seorang pengusaha sukses, tetapi tak banyak yang tahu bahwa kekayaannya sebagian besar berasal dari judi online. Ustaz Hamid kemudian menemui Pak Ridwan dan menceritakan mimpinya serta hasil penyelidikannya. Pak Ridwan awalnya tidak percaya, namun setelah dipikir-pikir, ia merasa mungkin ada kebenaran dalam cerita itu. Dengan hati berat, ia mengakui bahwa uang yang digunakan untuk pembangunan masjid sebagian besar berasal dari hasil judi online. Merasa bersalah dan takut akan azab yang lebih besar, Pak Ridwan akhirnya memutuskan untuk bertaubat dan berjanji tidak akan lagi menggunakan uang dari hasil judi untuk keperluan apapun. Ia juga setuju untuk mengembalikan uang yang telah ia donasikan dan menggantinya dengan uang yang halal dari hasil usaha lainnya. Uang tersebut kemudian dikumpulkan kembali dari sumbangan masyarakat yang dengan sukarela membantu pembangunan ulang kubah masjid. Pembangunan masjid pun dimulai kembali kali ini dengan dana yang murni dan halal. Setelah selesai, kubah masjid yang baru berdiri megah bahkan lebih indah dari sebelumnya. Ajaibnya, sejak saat itu tidak ada lagi petir yang menyambar kubah masjid tersebut. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh penduduk desa bahwa keikhlasan dan kehalalan dalam segala tindakan sangat penting. Masjid tersebut kini bukan hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga simbol kejujuran dan kebaikan yang selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat desa.